...berselamat sekarang menunjukkan... Kurang lebih satu pekan lagi, debat final putaran kedua antara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta akan segera dihelat. Debat putaran kedua nanti akan berlangsung berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Debat dengan durasi 2 jam 30 menit itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Pada debat putaran pertama, pertanyaan disampaikan oleh moderator. Namun pada debat final putaran kedua, pertanyaan akan diberikan oleh para penelis. Selain itu, masyarakat juga akan dilibatkan dengan bisa bertanya langsung pada pasangan calon. Dan terakhir, debat terbuka, kedua pasangan calon akan saling lempar visi-misi dengan bertanya langsung satu sama lain. Ya, ada yang baru. Jadi nanti formatnya ada 3 bagian. Pertama itu langsung pertanyaan dari pangeres. Kemudian bagian kedua nanti ada pertanyaan dari masyarakat. Yang ketiga nanti saling silang. Istilahnya debat terbuka. Debat terbuka dibagi 2 bagian. Pertama nanti, debat antar wakil gubernur. Kemudian setelah sesi itu berakhir, nanti akan ditutup pamungkasnya debat antar calon. Irakusno yang pernah membantu debat perdana pada putaran pertama lalu akan kembali menjadi moderator. Debat putaran kedua pada 12 April 2017 ini rencananya masih akan diadakan di Wisma Bidakara, Jakarta. Agus Firman Syah, CNN Indonesia. Ada format baru dalam debat pamungkas di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dan seperti apakah desain atau format baru tersebut sudah hadir saat ini. Bu Dahlia Umar yang merupakan komisioner KPU DKI Jakarta. Selamat malam, Bu Dahlia. Selamat malam, Selamat malam. Baik, debat ini kan memang di bawah Ibu ya. Mungkin bisa Anda ceritakan terlebih dahulu, Bu. Apa desain yang berbeda itu? Kalau yang saya dengar begitu, teman-teman redaksi yang mendengarnya adalah akan ada segmen pertanyaan dari warga kepada calon begitu. Benar kan begini? Seperti apa ini mekanis penyebut? Ya, jadi sebenarnya selama ini kita selalu menjaring aspirasi masyarakat untuk merumuskan pertanyaan. Yang aspirasi masyarakat itu kita dengarkan melalui tim dan FGD bersama pakar untuk kemudian dirumuskan oleh panelis pertanyaan-pertanyaannya. Dari hasil riset, kemudian FGD, kemudian kami minta panelis merumuskan pertanyaan, kemudian pertanyaan disampaikan oleh moderator. Nah, sekarang kami ingin sebenarnya kenapa tidak aspirasi masyarakat yang selama ini dimediasi melalui moderator itu disampaikan saja langsung kepada calon. Jadi calon bisa berkesempatan untuk mendengarkan langsung pertanyaan dari warga Jakarta. Bukan sekedar mendengarkan pertanyaan atau aspirasi warga Jakarta melalui moderator yang memang dirumuskan oleh panelis. Nah, karena itu nanti akan ada segmen seperti biasa, segmen di mana panelis bertanya kepada pasangan calon, kemudian juga ada segmen di mana pasangan calon saling bertanya dan menanggapi. Ditambah dengan segmen di mana ada pertanyaan yang disampaikan langsung dari perwakilan masyarakat, yang perwakilan masyarakatnya itu kita ambil sesuai dengan tema. Dimaksud warga tadi itu ya? Iya, jadi sesuai dengan tema. Nah, tema yang besok akan ditampilkan dalam debat adalah isu permasalahannya terkait dengan kesenjangan dan keadilan sosial. Kesenjangan dan keadilan sosial. Kemudian, tentang penegakan hukum dan bonus demografi itu isu permasalahan yang sekarang ada di Jakarta yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan apa untuk mengatasi permasalahan itu? Pertama, kebijakan untuk transportasi yang murah, yang affordable, yang memudahkan begitu ya. Untuk menjawab masalah kesenjangan ya. Kemudian, isu tentang tempat tinggal. Kemudian, isu tentang usaha kecil, menengah. Kemudian juga isu tentang kebijakan pelayanan publik dan tentang kebijakan yang sekarang juga harus dijawab itu penataan pantai utara Jakarta. Penataan pantai utara Jakarta? Ya, jadi saya kira itu adalah isu yang selama ini masih menjadi pertanyaan masyarakat dan sudah banyak dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita lihat, kalau kita dengarkan, kalau kita baca, ya tapi ini kan versi jurnalistik ya. Jadi versi produk jurnalistik ya. Yang nanya wartawan ya, bukan warga langsung. Atau pada saat debat itu, yang nanya moderator gitu ya. Atau calon sudah menjelaskan, tetapi belum rinci pada putaran pertama. Jadi di sini kemudian kami ingin masyarakat yang memiliki dampak langsung dari kebijakan-kebijakan itu memiliki kesempatan bertemu dengan calon dan mengungkapkan pertanyaan dan aspirasinya. Tetapi, tentu tidak begitu saja kita mengundang sembarangan orang. Itu yang baru mau saya tanyakan. Mekanismenya seperti apa, Bu? Karena kan kalau misalnya warga, kan jadi pertanyaan begini, ini disaring tidak? Artinya kenapa perlu disaring tiba-tiba yang ada punya tujuan tertentu atau menjatuhkan calon tertentu misalnya. Itu kan tentu saja ditemui. Tapi ketika menjadi disaring, muncul pertanyaan lain. Kalau disaring, ya normatif juga dong. Berarti sama saja. Nah, ini bagaimana nanti mekanismenya? Agar tidak terlalu terhindar pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada subjektif misalnya ya, bukan substansi, tetapi juga tidak terlalu formal yang hanya merupakan saringan, akhirnya hanya normatif. Betul. Kita sangat menghindari respon-respon yang sifatnya normatif pada saat debat. Itu sudah selesai di putaran pertama. Jadi, kami sudah menyampaikan kepada seluruh tim pasangan calon tidak boleh menjawab secara normatif karena ini beda dengan putaran pertama di mana ini adalah penajaman visi-misi. Jawaban harus langsung, konkret, dan detail terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, kalau nanti masyarakat dihadirkan, tentu kami tidak sembarangan menyeleksi. Kami tidak memilih masyarakat yang dia merupakan misalnya perkumpulan atau asosiasi yang dibentuk atas nama komunitas tertentu yang biasanya itu sudah sangat politis. Ya, ya. Tetapi kami... Cenderung ke calon tertentu misalnya. Ya, kami banyak sekali, Mas, mendapatkan SMS, telepon di call center kami, kemudian di media sosial kami, ungkapan masyarakat, kelompok-kelompok yang mereka bilang gitu ya, tolong ya KPU nanti kalau debat, ini saya mau nanya begini. Itu di debat-debat sebelumnya ya? Itu dari debat-debat sebelumnya sudah muncul. Kemudian kan kita kita kemas dalam pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh panelis. Nah, kalau sekarang bisa saja kita mengambil mereka gitu. Masyarakat yang selama ini memang sudah bertanya kepada KPU dan KPU melihat pertanyaan itu penting untuk dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, masyarakat itu tidak begitu saja kita hadirkan tanpa persiapan. Kita punya panelis, kita punya tim yang menyiapkan secara khusus untuk itu. Dan kita tidak akan mempengaruhi mereka harus bertanya apa. Kita justru mendengarkan mereka dulu, aspirasi mereka itu sebenarnya apa. Untuk kemudian kalau demikian... Mereka dipertemukan dengan debriefing atau dipertemukan dengan tim sukses tidak? Tidak. Mereka hanya nanti pada saat hari saat debat mereka kita hadirkan. Supaya betul-betul orisinal ya pertanyaannya. Kemudian juga calon juga harus siap karena mereka yang penting sudah tahu temanya. Kalau mereka sudah tahu temanya, saya kira mereka sudah bisa mengira-ngira pertanyaannya seperti apa. Apalagi kalau mereka sudah turun ke masyarakat, saya kira mereka sebenarnya sudah mendengarkan aspirasi itu. Tetapi memang poinnya bukan soal apa pertanyaannya, berarti jawabannya harus bagaimana. Ini poinnya adalah kita ingin dalam debat ini ada kepemilikan dengan pilkada DKI. Tidak hanya pilkada DKI ini... Mendekatkan ini, debat ini tidak hanya kalangan elit, tidak ada kalangan kita-kita, atau media saja, tapi juga langsung masyarakatnya yang nonton asik langsung bisa langsung bertanya. Iya, jadi selama ini masyarakat itu ada di mana sih? Kenapa sih kita tidak menghadirkan mereka? Apalagi kita ingin sekali ada dialog secara langsung antara masyarakat dan calon gubernur dan wakil gubernur dan itu kita sediakan medianya. Dan kemudian masyarakat juga bisa menilai langsung bagaimana respon calon terhadap kalau mereka ditanya. Dan saya kira calon seluruhnya sudah terbiasa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini hanya KPU saja menyajikan langsung secara live. Untuk kemudian menjadi bahan diskusi yang lebih dinamis nantinya. Intinya akan sangat menarik nanti ya di debat kedua nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang pasti, Bu, itu dijamin ya tidak ada kemudian yang tendensius kepada calon tertentu dan tentu saja tidak normatif. Kalau normatif kan kesannya kayak tidak enak juga lihat debatnya. Kami betul-betul mengawal tidak akan mendistorsi aspirasi dan pertanyaan mereka. Kami arahkan hal-hal yang sifatnya teknis saja. Dan menjaring warga ini juga nanti itu memang KPU sudah punya mekanismenya. Jadi tidak membuka pendaftaran. Siapa yang mau memilih secara acak. Masyarakat itu tidak mewakili misalnya organisasi tertentu atas nama komunitas A atau B. Itu biasanya kan kalau sudah ada ketua, ada pengurusnya itu sudah tidak maaf ya, tidak orisinal lagi. Kami betul-betul menjaring masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, semoga sukses nanti di debat keduanya karena ini akan berjalan sepekan ke depan lagi ya. Minggu depan atau Rabu depan 12 April 2017. Terima kasih Bu Dahlia Umar untuk waktu singkatnya ini menjelaskan rencana debat nanti. Selamat malam.